AC Milan dilaporkan memiliki opsi baru untuk lini serang mereka. Rossoneri dikabarkan ingin mencoba merekrut Adama Traore dari Wolverhampton. Di musim panas ini, AC Milan berencana mendatangkan beberapa pemain baru. Tim asal kota Milan itu butuh tambahan sejumlah pemain baru agar mereka bisa kembali bersaing di musim depan. Salah satu sektor yang ingin diperkuat Milan adalah sektor sayap. Stefano Pioli kekurangan pemain sayap yang bagus, sehingga membeli binger baru menjadi salah satu prioritas AC Milan. Dilansir dari media Italia, Milan sudah menemukan kandidat yang pas untuk posisi tersebut. Mereka tertarik untuk merekrut Adama Traore dari Wolverhampton. Ada informasi baru beredar seputar aktivitas transfer Manchester United. Nama Jadon Sancho dikabarkan bakal masuk dalam daftar jual setan merah. Musim 2023-2024 adalah musim kedua Eric Ten Hag di Manchester United. Sang manajer punya misi untuk melanjutkan perombakan tim yang sudah ia mulai di musim lalu. Di musim panas ini, ada beberapa pemain yang dikabarkan bakal dilepas oleh Eric Ten Hag. Ini disebabkan pemain-pemain tersebut dinilai tidak tampil maksimal, sehingga ia ingin menggantikan mereka dengan pemain lain. Dilansir ESPN, ada satu nama baru yang masuk dalam daftar jual Manchester United. Ia adalah winger setan merah Jadon Sancho. Inter Milan dikabarkan tidak mau berpisah dengan Romelu Lukaku di musim panas ini. Nerassuri dikabarkan akan segera mengajukan tawaran perdana mereka untuk jasa Sun Striker. Seperti yang sudah diketahui, Lukaku kembali membela Inter Milan di musim lalu. Sun Striker dibinjam dari Chelsea selama satu musim. Masa peminjaman Lukaku saat ini sudah berakhir. Alhasil ia harus kembali ke Chelsea setelah liburan. Namun laporan Sky Sport, Inter Milan sudah mulai bergerak. Mereka akan mencoba mendatangkan kembali Sun Striker. Ada kabar baru seputar masa depan Marcel Tapitzer. Sang gelandang dilaporkan berpotensi pindah ke Barcelona di musim panas ini. Sejak awal tahun 2023 kemarin, Sabitzer membela Manchester United. Ia dipinjam setan merah dari Bayern München selama 6 bulan. Sabitzer saat ini memasuki hari-hari terakhirnya sebagai pemain MU. Menurut kabar yang beredar, tim berjuluk setan merah itu tidak akan mempermanenkannya di musim panas ini. Ada rumor Sabitzer berpotensi melanjutkan karirnya di Spanyol. Ia dikabarkan sedang diupayakan untuk bergabung dengan Barcelona. Bima Sakti buka suara mengenai kritik yang ia terima dari netizen usai ditunjuk jadi pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Ia mengaku tidak baper dengan komentar negatif warganet. Seperti diketahui, penunjukan Bima Sakti menemui kritik dari netizen karena ia dianggap belum layak menukangi sekuat Garuda Asia di ajang bergensi seperti Piala Dunia. Warganet meragukan kemampuannya lantaran gagal meloloskan timnas Indonesia U16 ke Piala Asia U17 2023. Bima Sakti juga menilai kritikan dari netizen adalah sesuatu yang lumrah. Apalagi komentar-komentar negatif itu disampaikan warganet demi kemajuan tim nasional di Indonesia. Dan demikianlah video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya.